Sopir ambulans yang biasa membawa pasien darurat meminta pihak Pertamina membuat pengecualian terkait penerapan pembelian BBM jenis solar dan Pertalight menggunakan aplikasi MyPertamina. Pasalnya, para sopir selalu kelabakan saat mengisi BBM, lantaran harus tetap mengantre, sementara mereka sedang membawa pasien yang harus segera dirujuk ke rumah sakit lain. Kebijakan pembelian BBM jenis Pertalight dan Biosolar dengan menggunakan aplikasi MyPertamina dikeluhkan oleh sopir ambulans. Mereka mengaku khawatir pembelian BBM dengan menggunakan aplikasi akan memakan waktu lama, apalagi saat kondisi darurat membawa pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit lain. Selama ini, ambulans khususnya pembawa pasien darurat sering menggunakan BBM jenis Biosolar. Sebelum memakai aplikasi MyPertamina pun, sopir ambulans tetap ikut mengantre saat mengisi BBM jenis Biosolar. Kendaraan ambulans juga bisa memakai BBM jenis Pertamina Deck, tetapi harganya jauh lebih mahal sehingga malah memberatkan keluarga pasien. Selama ini, biaya membeli BBM untuk ambulans pembawa pasien dibebankan kepada keluarga pasien. Kita akan bawa nyawa nih, gimana kalau perjalanan kita jauh, kalau kita di tengah jalan bakal kehabisan BBM, baikot kan kasihan lah. Ngantri juga berarti sekarang? Lumayan, tapi nggak lama lah. Apalagi besok? Kebijakan tanggal 1 harus diwajibkan, bila mana kita tidak punya baikot, kita harus beli yang mahal, yang deks. Oh gitu. Kasian kan keluarganya. Jadi agak harapannya khusus ambulans di pengecualian kayak gitu? Ya, gitu. Diprioritaskan juga berarti ya? Ya, oke. Sopir ambulans meminta pihak Pertamina membuat pengecualian saat membeli BBM di SPBU, sehingga tidak diwajibkan untuk menggunakan aplikasi. Jika aturan tersebut tetap diberlakukan pada sopir ambulans, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan. Muhammad Dasbi, Radar TV, melaporkan.